Halo guys, ketemu lagi sama gue Mario Kacang Hari ini gue mau unboxing, review Jordan 1 lagi Jordan 1 yang baru aja rilis Yang katanya berpotensi jadi Jordan 1 of the year Tapi sebelumnya gue mau shout out Pertama untuk bucket apparel Untuk t-shirt ini nih, Gatom Jadi kalau kalian nyari-nyari t-shirt Bahannya enak, desainnya juga keren-keren Kalian bisa langsung ke Instagramnya aja Kedua untuk Hoops Point pastinya Karena gue jadi bisa memiliki ini Ini dia boxnya Jordan 1 Jadi gak usah lama-lama lagi Langsung kita review sneakersnya Oke jadi ini dia detail boxnya Sama seperti Jordan 1 biasa ya Jordan 1 high boxnya Jangan lupa harus ada stamp ini Untuk legit Tapi karena gue ambil ini dari Hoops Point Jadi pasti Udah pasti legit Here it is, Air Jordan 1 Retro high OG Dark Mocha Quick look Sebelum kita mulai Here's the other pair Kita start dari material ya Materialnya di side panel ini Tumbled leather Untuk color ini Sale Jadi bukan white Tapi tidak sesale Travis Scott Ini lebih sedikit lebih putih ya Terutama di bagian midsole Midsole nya kalau kalian compare sama Travis Scott Ini sedikit lebih Lebih off white dibanding sale Lalu ini bagian-bagian yang Mocha ini dari bahan nubak Kualitas nubaknya bagus nih Kalau kita Arahin ke sisi lainnya Warnanya berubah Walaupun tidak sebagus Sebagus Travis Scott masih Travis Scott tuh keliatan banget Kalau kalian gini langsung Berubah warna dia Oke lanjut Swoosh nya dari leather juga Berwarna hitam Jordan wingsnya Agak-agak glossy gitu Oke Lalu ini di Rest ankle nya Warnanya Sale juga Dan ini Empuk sih Good quality Very good Very good quality Lalu bagian Hitam ya sekarang ya Bagian-bagian hitam ini Ini Lebih bagus lagi Daripada si bagian-bagian yang Sale Ini toe box nya Ini Apa ya Leather nya Masih dibawah obsidian Kalau menurut gue Kualitasnya Obsidian UNC 2019 Tapi bagian-bagian hitam nya ini Ini Keren banget nih Ini bagus banget This is better than obsidian This part Oke Jadi bagian tow nya ini ya Ini keren banget Bagus banget material leather nya Terus Nah lontang warna sale Lontang nya juga biasa aja Lalu disini Warna hitam dengan Brand Nike Air berwarna Sale Di belakang ini Ini klasik ya Klasik nih Gak yang leather-leather Di rubah-rubah Atau aneh-aneh gitu Gak aneh klasik Bagian dalam Bagian-bagian di dalamnya sih Lebih bagus ya Daripada Yang biasa Tapi Pasti lebih nyaman Kau Jepen Kau Jepen Lebih empuk Bagian-bagian dalamnya Oke Shoot 3 As usual Insole nya Hitam Lalu ada brand Nike Air Lalu ada brand Nike Air Warna ini juga Kayaknya Sale ya Oke Lalu Came with Black laces Extra laces nya Sale Keren mana? Hitam atau Sale? Nanti kita Coba pakai dua-duanya ya Kita bandingin Mana yang lebih Keren Oke Terakhir Outsole Outsole nya Hitam Jadi tidak seperti Travis Scott Yang outsole nya Itu Warna mocha Kalo ini Warna nya hitam Dan gua sih Lebih suka Karena Outsole hitam itu Lebih Gampang dibersihin Dan Kalo ada Sedikit-sedikit Dirty Gak Gak membuat Look silly lah Karena memang Hitam Oke Itu dia details nya Dari Air Jordan 1 Retro High OG Dark Mocha Untuk retail price Dark Mocha sendiri Di 170 USD Sedangkan Untuk Resale nya Kayaknya Udah agak lama ya Ada Jordan yang Begitu Release Terus Day 1 Bukannya Agak-agak turun Tapi agak Bertahan disitu Sekitar Pokoknya Di atas 5 juta ke atas lah Bahkan ada yang Jual sampai 6 juta Resale price nya Terakhir Kayaknya Fenomena ini Ada di Obsidian ya Dan memang Secara Lu Kecuali Color ya Tapi secara Color blocking Secara look Ini memang Vibes nya mirip-mirip Obsidian Dan ternyata Sejarah berulang dengan Sendirinya Di Dark Mocha ini Terjadi lagi Langsung Skyrocketing Pricenya Walaupun mungkin Beda-beda Faktor ya Kalau ini kan Karena memang Most anticipated Release Terus Ada Vibes nya Travis Scott Jadi mungkin Beda dengan Obsidian Waktu itu yang Gak tau gimana Juga langsung Skyrocket Ini si Dark Mocha Juga Jadi Kalau Saat-saat ini Kayaknya untuk Beli Dark Mocha Gue gak tau ya Biasanya sih Seminggu setelah rilis Itu waktu terbaik Untuk beli resale Gitu Kalau ini gue gak tau deh Setelah ini akan naik Apa enggak Dan kayaknya Kalau kita nunggu lama Setahun kemudian Misalnya gitu Baru mau beli Dark Mocha Kayaknya malah akan mahal Nanti Gue gak tau Ini bisa salah prediksi gue Cuman Kalau yang udah punya Congrats Kalau yang mau di resell Gue rasa Gak terlalu pengaruh Kapan di resell Karena Kayaknya harganya Gak terlalu turun juga Dalam muka ini Gitu Jadi Itu aja Setelah ini Gue akan on fit Gue akan on fit Satu pake lace yang black Satu lace yang sale Jadi kalian bisa lihat Perbedaannya Dan seperti apa Penampakannya Kalau pake yang black Atau pake yang sale You decide Mana yang lebih Oke Mana yang lebih keren Kalian suka yang mana Boleh di komen Atau kalau mau ada request Apa-apapun Segala Comment aja di bawah Gitu Oke Sampai ketemu lagi Di video gue yang berikutnya Salam Air Jordan Salam Jordan Gue Maria Kacang Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax